Ada SPJ teman-teman. Anggota DPR RI Andre Rosiade ikut dalam penggerebekan praktik prostitusi online di Padang, Sumatera Barat yang dilakukan tim cyber di Rescrimsus Poldra Sumbar hari minggu pekan lalu. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan seorang muncikari, wanita penyedia jasa prostitusi, serta uang sebesar 750 ribu rupiah beserta kondok. Andre Rosiade yang ikut dalam penggerebekan, aku gerah dengan banyaknya informasi dan keresahan warga soal prostitusi online, sehingga akhirnya mengelapor ke polisi. Polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus prostitusi online ini, yakni AS sebagai muncikari dan N sebagai penyedia jasa prostitusi. AS mengaku sudah memberikan delapan tamu kepada tersangka N setelah dua minggu menjalankan praktik haram ini. Itu memang dia minta dipromosikan atau gimana? Ya, dasarnya memang mau isti gitu bang. Lalu di samping ising-ising, mau cariin tamu. Aku yang cariin bang. Yang tersangkap itu? Iya. Pakai aplikasi siapa? Aplikasi aku bang. Ombudsman Republik Indonesia menduga ada kenjanggalan dalam kasus PSK yang melibatkan Andre Rosiade. Komisioner Ombudsman RI Nini Kerahayu menduga ada kesalahan prosedur dalam penindakan kasus prostitusi online tersebut. Sementara itu, Komnas Perempuan menganggap langkah anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra itu telah melanggar etik sebagai anggota Dewan. Komisioner Komnas Perempuan Tiastri Yuan Dhani mengatakan upaya pencarian bukti secara paksa di lapangan seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan urusan anggota Dewan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.